Seri smartphone terjangkau masih asik nih ya, banyak yang malah melintang di Indonesia khususnya. Karena kebutuhan akan smartphone terjangkau, tapi spek yang bagus terus jadi pilihan masyarakat. Kalau kita mundur sedikit nih ke tahun 2018-an misalnya, smartphone di harga 1 jutaan tuh pasti speknya gak asik. Banyak deh kurangnya. Tapi sekarang nih ngomongin HP sejutaan, udah banyak banget yang bagus. Apalagi kalau kita bahas brand Itel ini. Itel sendiri kita tahu ya, selalu ngeluarin smartphone terjangkau tapi dengan spek yang mumpuni. Kembali lagi hadir nih di range harga 1 jutaan. Ini dia Itel P40 atau P40. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, brand Itel sendiri sebenarnya brand asal negeri Tiongkok nih. Di bawah naungan Transcend Holding yang masih satu saudaraan nih dengan Infinix dan Tekno. Brand Itel itu sendiri sebenarnya memproduksi barang-barang teknologi untuk kebutuhan kita sehari-hari sesuai dengan tagline-nya Itel nih. Enjoy Better Life. Jadi dia memproduksi seperti handphone, aksesoris, hingga home appliance seperti Xiaomi lah. Itel ini sendiri di Indonesia udah 2 tahun ya. Dan beberapa smartphone juga udah sukses terjual dengan baik di sini. Maka dari itu, Itel pengen mengulang kesuksesannya dengan mengeluarkan Itel P40 atau P40 ini. Sebagus apa dan semerik apa sih? Anyway, kalian tonton terus ya. Sampai habis video ini. Karena di akhir video nanti bakalan ada giveaway 10 smartphone nih guys. Ada 5 Itel P40 dan 5 buah Itel E49 untuk 10 orang pemenang. Gila keren kan? Yuk langsung aja kita buat smartphone-nya. Lego. Penampakan box-nya kayak gini nih. Cukup simpel dan khas seperti produk Itel lainnya ya. Penjelasannya pun cukup jelas di sini. P40 atau P40 ini ditengahnya dengan penjelasan baterai 6000 mAh. Dan terdapat juga penjelasan varian RAM dan ROM-nya serta teknologi fast charge. Di baliknya kita bisa lihat adanya spesifikasi singkat yang dijelasin di sini. Lanjut di dalamnya kita langsung menjumpai adanya device Itel P40-nya. Di sini juga dijelasin fitur unggulan pada smartphone ini. Kita juga dikasih hard case bening bertekstur seperti ini. Di dalamnya lagi ada simter ejector, buku panduan singkat, dan kartu garansi. Ada juga kabel charger micro USB dan kepala chargernya lagi. Hmm, mantap. Pertama-tama saya harus apresiasi dengan desainnya nih. Ini sih desainnya beneran bagus ya. Nggak kelihatan kayak smartphone entry level. Modul kameranya yang menonjol banget di sini. Besar ngeblok tapi memberikan aksen yang baik. Udah gitu sisi bodinya yang mengotak memberi kesan premium untuk smartphone ini. Di modul kameranya ini terlihat kameranya yang cukup besar ya. Sebenarnya hanya visual aja sih karena kameranya sendiri mumil nih. Berada di tengahnya. Lalu dijelaskan lagi kalau baterainya 6000 mAh dengan tulisan yang ada pada bagian kanan. Namun berbanding cukup terbalik nih kalau kita lihat dari depan. Kelihatan banget kalau ini HP entry level ya. Kalau dilihat dari layarnya. Karena bezelnya kelihatan cukup tebel nih guys dari segala sisinya. Tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya dan masih jadi ciri khas entry level ya. Punya layar dengan bezel yang tebel kayak gini. Layarnya sendiri menggunakan LCD berukuran 6,56 inch dengan resolusi HD 720 x 1612 pixels. Dan juga support 60Hz refresh rate. Dan seperti biasa kita temukan di smartphone entry level. Layarnya masih sedikit kurang tajam nih. Jadi kurang asik aja nih layarnya. Tapi kalau kamu mau nonton atau main game aja sih gak masalah sama sekali. Tetap enak dan tetap nyaman buat digunainnya. Nah untuk performanya kuat gak nih? Itel P40 atau P40 ini disematkan prosesor Uni SoC. SC9863A dengan GPU PowerVR Rogue. Kalau biasanya dites Antutu di smartphone 1 jutaan. Biasanya dapet skor 80 hingga 90 ribuan aja. Tapi di Itel P40 ini bisa dapet skor hingga 105 ribu loh. Pada Antutu benchmarknya. Udah gitu kita tes GPU mark benchmarknya bisa nyampe 319 ribu. Nah untuk Geekbench nya sendiri single core nya dapetin skor 127 dengan multi core nya 477. Sedangkan untuk 3D mark nya slingshot extreme sih dapetin di 440 ya. Sebenernya sih hasil skor nya juga gak fantastis. Tapi kalau liat dari harganya cuma 1 juta lebih dikit. Skor ini jadi cukup oke loh. Lalu untuk CPU throttling test selama 30 menit performanya cukup stabil di 90 hingga 100 persen. Dengan rata-rata di 94 persen. Langsung aja ya kita mainin game nih. Kita akan ngetes Mobile Legends di dalam satu game selama kurang lebih 10 menitan. Kita mainin di graphic height dengan refresh rate nya high. 10 menitan rata-rata di 43 fps. Beberapa kali terjadi drop fps hingga 37 fps. Masih enak sih buat dipake main game Mobile Legends. Lalu game selanjutnya yang kita mainin adalah Free Fire. Ini sih buat main game Free Fire masih enak banget dan lancar ya. Settingannya smooth height yang kita bisa mainin selama 15 menit bisa dapetin rata-rata 52 fps. Dengan fps terendah di 49 fps. Nah saya coba juga nih paksain buat main game PUBG Mobile. Kuat sih untuk dipake main. Tapi saya gak nyaranin ya. Karena gambarnya agak jadi burik ya. Dan juga fps nya rata-ratanya jadi 21 fps doang. Jadi gak playable menurut saya. Cuman kalau buat main game Mobile Legends, Free Fire, mantap. Terus performa multitasking gimana nih? Itel P40 P40 ini memiliki RAM 4 plus 3GB virtual RAM. Dengan bantuan virtual RAM nya membuat kita lebih smooth untuk multitasking beberapa aplikasi sekaligus. Pindah dari satu sosmed ke sosmed lainnya juga masih aman. Kalau aplikasinya udah terbuka sih akan lebih smooth lagi ya untuk permindahan aplikasinya. Oke sebelum bahas kameranya, kita lihat dulu sensor yang disematkan pada hape ini. Ternyata Itel P40 hanya menyematkan akselerometer, proximity, dan sound sensor. Selebihnya seperti gyro dan sensor lainnya gak ada nih. Kita dikasih 2 kamera belakang dengan 13MP sebagai kamera utamanya. Dan di depannya dikasih 5MP selfie kamera. So, ini dia hasil tangkapan kamera menggunakan Itel P40. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Itel P40 atau P40 formatnya Full HD. Di sore hari dan kita lihat nih di sana guys. Wih, tekstur awannya gila keren banget guys. Gila detil banget guys tekstur awannya. Gila keren banget ya. Itu kalau kita lihat menantang matahari di sana. Lihat, menantang matahari. Awan-awannya masih kelihatan jelas guys. Walaupun di sini rada gelap ya di bawahnya ya. Oke, dan kita lihat ke sana. Dan ini kita lihat ada rumput. Dan kita lihat di sini ada beberapa bunga ya. Ada bunga warna putih nih. Bunga warna pink. Rumput. Dan kita lihat. Oke. Nah, ini pakai kamera depan dari Itel P40. Lumayan detil ya. Lumayan bagus wajah saya di sini guys. Tuh, sana matahari guys. Ya, oke. Ya, oke. Anginnya nih lagi banyak guys. Oke, kita lihat. Gimana guys? Oke sih, menantang saya di kelasnya ya. HP 1 juta punya kamera seperti ini. Mantap. Untuk hasil kameranya agak kurang ya. Mungkin saran saya sih bisa pakai aplikasi lainnya buat ningkatin kualitas kamera dari P40 ini. Lalu yang jadi keunggulan sih baterainya ini loh. Kita dikasih 6000 mAh guys. Mana lagi coba ada smartphone harganya cuma 1 jutaan tipis tapi dapat baterai 6000 mAh. Dan juga kemampuan charger yang cukup kencang yaitu 18 Watt fast charge. Gimana? Udah mulai naksir belum? Kalau kita lihat dari spekin sih cukup menarik ya di berbagai sisi. Seperti desain yang cakep hingga ke baterai yang 6000 mAh yang jadi nilai jualnya. Untuk performanya juga dibandingkan dengan entry level lainnya cukup kenceng. Tapi ya masih di level itu ya. Jadi masih ada market tersendiri buat penggunaan ringan yang dilibas abis. Dan saya yakin nih kalau saya sebut harganya pasti pada kaget. Itel P40 ini dibanderol dengan harga 1 juta 200 ribu. Malahan bakalan ada harga spesial untuk periode tanggal 14 hingga 17 April 2023. Di Sopi Exclusive Launch-nya hanya 1 juta 99 ribu aja loh. Dan 400 pembeli pertama bakalan dapet langsung TWS T1 Neo seharga 200 ribu. Keren kan? Dan di 400 orang berikutnya langsung mendapatkan powerbank 10 ribu mAh yang juga senilai 200 ribu rupiah. Jadi total 800 orang pertama bakalan dapet hadiah ini guys senilai 200 ribuan. Tanpa syarat loh. Wuh, mantep kan? Oh iya, tadi kan saya mention di giveaway di awal ya. Kamu berkesempatan buat menangin 10 smartphone Itel nih. Ada 5 Itel P40 dan Itel E49. Nah, tata cara ikutan giveaway-nya gimana bang? Ini dia. Pertama, subscribe YouTube channel DR.com dan Itel Indonesia. Dua, follow Instagram DR.com dan Itel Indonesia. Lalu jawab pertanyaan berikut ini nih. Fitur apakah dari Itel P40 ini yang paling kamu suka dan sebutin alasannya? Lalu cantupin nama Instagram kamu. Tata cara lengkap ikutan giveaway-nya ada di kolom deskripsi video di bawah ini ya guys ya. Ikutan ya. Semoga beruntung. Kapan lagi nih bisa dapetin. Ada 10 HP. Keren. Oke guys, demikian video mengenai smartphone Itel P40 yang keren kece banget ini. Semoga bisa menambah ulasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.